Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior, edisi rekaman of life ya, satu lagi rekaman yang luar biasa ya, Warrior kali ini aku mau perkenalkan dari Jawa Timur ya, dengan lebih tepatnya nanti kita sima sama-sama dari kota mana aku mau perkenalkan dengan Mbak Tuti, halo selamat pagi Mbak Tuti Selamat pagi Mas Bobi pagi Mbak, aku tadi daripada salah sebut nama kota, mending tak tanyain sekarang, dari kota mana Mbak saya dari Propolinggo Propolinggo, ya, jadi daripada nanti aku salah sebut Jember, Tengsin jadi masih satu kota dengan Warrior kita ya, Mas Sidik ya Mas Sidik juga salah satu yang sering ikutin TFH, juga berasal dari Propolinggo nah, ini Mbak Tuti juga dari kota yang sama siap-siap nanti Mas Sidik ya ya, Mbak Tuti waktu itu postingannya cukup aku lihat ada sesuatu yang menarik perhatian, jadi satu dari Devo-Revo-nya, kemudian perubahannya luar biasa, maksudnya secara perbedaan wajah, kemudian ini juga dari cara Mbak Tuti menyampaikan ada sesuatu yang kayaknya layak untuk digali nah, boleh diceritakan perjalanan ber-KF-nya Mbak Tuti sudah ber-KF berapa lama? bulan Juli ini sekitar tanggal berapa ya, 21 atau 22 gitu ya saya tidak ingat pokoknya waktu itu tahun 2017 saya memasuki KF 5 tahun ini berarti sudah 5 tahun ya nah, ini kayaknya bakal banyak pengalaman dan testimoni yang bisa kita sama-sama pelajari ya, dengar-dengar kemarin waktu kita teleponan kan Mbak Tuti sudah cerita banyak banget tuh penyakitnya ya, banyak di koleksi nah, nanti kita coba ngobrol selama sejam ini ke depan nah, apa aja penyakitnya kemudian apa yang menyebabkan tertarik menjalani KF kemudian pengalamannya selama 5 tahun jalan ini nanti bulan Juli ya kan up and down-nya seperti apa ber-KF silahkan Mbak Monggo ya Mas, terima kasih Mas ya kalau menurut saya itu ikut KF ya pertamanya berangkat dari sering sakit saya sering sakit terus waktu itu saya kan apa ya saya enggak tahu kalau lama-lama kok sakit ini kok tambah sering gitu loh sering dan juga saya waktu itu tahun 2000 berapa ya 2015 penyakit itu sudah sering datang emang sakit apa sih Mbak? saya awalnya enggak tahu karena saya dalam keadaan sehat aja gitu loh enggak pernah yang sampai masuk rumah sakit enggak 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 tapi yang Mbak bilang sering itu muncul itu apa? yang sering muncul itu itu Mas Bobi apa namanya sering kedinginan sering kedinginan jelas itu nah terus kepala itu rasanya itu loh sering pusing buat sujud kalau sholat itu pusing padahal saya waktu itu enggak enggak sakit pusing gitu enggak gitu loh kenapa waktu saya sujud itu kayak gimana ya mata itu kayak di apa ya di remet iya kayak enggak enak gitu loh itu sering jadi dan yang sering lagi hidung hidung kiri itu sering buntu enggak jelas terus ya enggak enak pokoknya dokter juga enggak bisa ngomong penyakitnya apa gitu ya saya enggak pernah periksa karena saya takut takut ke dokter iya saya takut memang memang takut ke dokter pernah trauma emangnya mbak enggak sih saya enggak pernah meskipun cuma enggak cuma males ke dokter iya nanti takutnya gini kalau ketahuan penyakit ini dan itu saya takut mikir gitu loh takut mikir ya kepikiran malam-malam gimana gitu itu dinginnya kayak gimana sih dingin menggigil atau gimana sih menggigil mas menggigil kayak orang demam gitu tapi ini kondisinya kedinginan gitu enggak 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 demam upamanya saya mau ke kamar mandi gitu yang waktu itu kamar mandi sudah kedinginan dulu padahal belum mandi oh gitu ya aku mikir-mikir kok kayak ini ya kayak penyakit pikiran mungkin mungkin ya enggak tahu lagi ya mas iya cuman kita enggak tahu ya namun dokter aja enggak bisa enggak bisa ngomong ibaratnya iya 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 oke tambah lama tambah sering penyakit itu muncul apalagi di saat kehujanan nah itu belum kehujanan aja di depan pintu rumah saya buka apa pintu padahal itu habis hujan itu langsung sering gitu tuh saya langsung deprok di bawah gitu deprok enggak bangun sudah repot juga ya tiap kali begitu ya aduh pernah di kamar mandi juga habis mandi kedinginan saya sampai apa panggil-panggil suami saya langsung di ruangan selimut saya itu sering seperti itu saya makanya suami kan dulu pokoknya kemana-mana enggak usah diantar sudah enggak kemana-mana enggak boleh sendiri harus diantar sudah karena sering dingin itu dan itu makin intens ya dari 2015 sampai 2015 intens bisa sehari berapa kali tuh mbak kayak gitu dingin pusing hidung kalau pusingnya itu terusan cuma enggak cenut-cenut gitu cuma buat sujud itu pas sujud aja pas posisi tubuh lagi lagi agak ekstrim misalnya lagi sujud atau lagi apa-apa kita enggak tahu kenapa terus yang sering saya rasakan itu hidung buntu buntu enggak tahu sudah maksudnya itu enggak tahu sebabnya gitu padahalnya enggak ada ingus enggak ada apa gitu enggak ada buntu aja aneh juga tapi mengganggu banget enggak nah terus akhirnya saya pernah dulu waktu itu jalan santai tahun 2015 itu pokoknya 2015 itu sering sudah mulai itu ya sering tapi waktu itu kan ada cek gratis gula darah ya nah kebetulan tetangga saya yang dokter cek waktu itu saya memang habis makan nasi kuning waktu itu mas Bobi habis makan nasi kuning ya satu jam setelah itu ada pengecekan gratis kita semua satu perumahan itu cek gitu terus terus bu dokter itu ngomong lu bu Agus kok ini gula darahnya tinggi berapa bu dokter 228 gitu hati-hati lho gitu oke saya gak percaya sepertinya badan saya tetap gemuk gitu oke kan biasanya kalau orang sakit gula kan mengurus ya saya masih gemuk terus saya gak pipisan waktu itu iya tanda-tandanya ya yang dulu diajarin ya terus tapi saya cuek nah gitu lah sehabis itu mas Bobi sering ya dada saya senut-senut senut nama lagi dada iya dada itu sakit senut terus sering itu terus ngos-ngosan sudah jalan sedikit aja sudah ngos-ngosan nambah-nambah terus ke jalannya tanpa biung tanpa pikirin kebayang masih kisnya kebayang terus saya tuh sampai nangis waktu itu sholat saya kok sering gak enak badan saya tuh sering ngerges terus tiap malam itu suami pasti kerian ngeri saya gitu karena orang kok gak tau warasi orang kok gak tau kapan sebuah kok mesti benjino ngeri gitu dia mungkin sakit kan kayak gerges terus itu tiap malam itu mas Bobi itu makin intens itu udah dada senut-senut ngos-ngosan nambah intens nah terus akhirnya masih ada tambahan lagi ya itu sudah terus itu sudah sering ngerinu kalau mau itu habis berdiri habis duduk terus berdiri kaki itu kayak itu loh kita usia saya waktu itu masih 45 masa kayak orang usia sepuh gitu habis duduk baru saya gangan kalau habis perajian oh susah untuk berdiri susah untuk berdiri jadi kenapa saya kok seperti ini gak apa-apa mbak kalau bahasa Jawa nanti tak terjemahin untuk aku dari Jawa Timur terus waktu sholat saya nangis dalam hati masa saya itu masih mau masih mau mati muda gitu ya sering sakit mas Bobi tapi gak pernah sampai masuk rumah sakit saya kan orangnya gak pernah ngeluh gitu loh meskipun sakit tak tahan pernah gak bisa jalan karena samurat ternyata tinggi 8,1 waktu itu bangun tidur sering sakit gak jelas pindah-pindah sakitnya gitu sempat kepikir gak ini kalau sakit tanggung amat sih sakitnya mending sakit yang berat sekalian jadi kerua sakit udah berat pernah gak mikir kayak gitu gak cuman gini kenapa sekarang kok sering itu itu geredek gitu loh gemeter gemeteran gemeteran iya gemeteran berdebar jantung itu rasanya kayak kalau orang mana orang Jawa itu kayak siak gitu loh iya iya kayak ada yang kayak ada yang bikin tegang bikin takut nah terus singkat cerita tau kf-nya tau kf-nya saya kebetulan punya teman namanya Firda Yanti dia pertama dulu mengenal kf-nya nah terus dia tau saya sering sakit gitu sering tanya kamu itu loh kok sering sakit terus ya apa itu gitu ya gak makan nasi terus gak makan gula-gula gak boleh gini-gini terus saya ngomong bu enggak kok takut mati gitu ya gak makan nasi gitu ya kok lemos gitu saya sama teman saya jelok kamu lihat aja dulu banyak loh disana banyak yang sembuh kamu lihat aja gitu mas Wobi nah terus saya diceburkan ke grup waktu itu sama teman saya Yanti itu gitu di Druk AF kamu baca-baca disana banyak yang sembuh gitu nah terus saya bergabung ya setelah setelah saya bergabung saya baca saya simak kok banyak yang sembuh gitu ya ya gitu kok banyak yang sembuh sih itu ya apa ini amunisinya kamu beliau VCO gini saya nyiapkan amunisi dulu gitu gak pikir itu tadi gak pikir takut lemas takut lemas iya iya betul kayaknya menarik gak pake iha gak pake iha waktu itu gak pake iha dulu saya lengkapi dulu itu saya sudah langsung keren sama nasi sudah langsung gak makan karbohidrat sudah saya nekat sudah iyalah daripada daripada masih menderita penderitaan sungguh itu mas iya penderitaan nah terus waktu itu saya kan sudah menjawab setelah itu saya ngomong sama temen saya aku udah siap mau KF yowes mulai aja gitu saya mulai bismillah muko-muko ada gak ada apa-apa gitu loh ada takutnya juga takutnya gak makan nasi kan apa ya takutnya karena gak makan nasi nanti ada apa-apa gimana soalnya waktu itu gak izin dulu sama suami takut takut gak boleh mas Bobby soalnya gak makan nasi ini nanti rekamannya dilihat sama suami suami oh kamu dulu sembunyi sembunyi soalnya takutnya gak boleh gitu loh tapi pengen sembuh saya pengen sembuh nah setelah saya nyalani KF satu hari kok badanku nyaman enteng langsung terasa langsung terasa kok beda langsung enak apa yang langsung terasa itu maksudnya udah gak perlu kaki yang sering sakit itu kan telapak saya itu sering sakit itu terasa terasa sekali bangun tidur kok aku langsung enak gitu loh saya kan biasanya bangun tidur bincang iya 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 langsung enak iya waktu itu saya sebelum KF saya apa tes kebetulan ke lab kolesterol saya itu 396 makanya saya itu kayak gitu kolesterolnya 396 396 asam asam muratnya 8,1 sebelum KF itu sebelum KF itu gula darah ya itu tadi 260 ya 226 ya itu ya sudah sakit-sakitan sudah sering sudah mas kopi terus begitu agak enakan makin semangat dong ya makin semangat kok KF satu hari aja sudah enak kaki saya langsung ilang beneran ini ilang 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 sakitnya bukan ilang kaki sakitnya iya iya terus sakitnya terus saya kan seneng soalnya kan gak nyaman kan dengan sakit seperti itu iya terus kan tangan saya sini ini dulu gak bisa ngangkat itu gayung itu buat mandi itu gak bisa karena sampai gayung aja sakit ya nah itu saya pijetkan kesangkal potong itu katanya gini saya kan gak tahu apa saya tapi aku kok gak keseliu saya kan gak tahu kamu rapi tapi pijet sampai orang dua kok tetap itu setelah menemukan KF itu kok pergelangan tangan saya kok emak gitu terus yang kaki yang rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum itu hilang hilang dinginnya juga hilang nah itu saya itu dinginnya itu terus gini loh waktu itu saya sadarnya setelah KF satu bulan teman saya meninggal karena jantung apa satu bulan dua bulan saya kurang tahu nah waktu itu hujan deras padahal gak mendung saya kan gak bawa mantel boncengan sama teman saya teman saya itu tahu kalau saya punya penyakit sering dingin makanya dia kalau kemana-mana terus hujan-hujan kamu gimana aku gak ikut soalnya masih dingin itu KF saya gak sadar waktu itu pulang hujannya deras pada karena mau maghrib saya mau gak mau kan harus pulang betul nah itu mau maghrib ayo pulang ya apa kamu ini hujannya deras kamu nanti kademen ya apa saya nyetir enggak apa bisnillah muka-muka enggak apa aku kan KF gitu saya beneran Mas Bobi di dalam kamu kok gak kedinginan iyo aku kok heran aku gak popo nangis saya dalam sepeda motor nangis ya Allah terima kasih ya Allah ternyata badanku kok seperti ini kok nyaman kok gak kedinginan lagi itu yang paling nganu sering dingin itu saya sampai enggak bisa wudu kalau sudah dingin itu melungker hurung sholat sudah melungker enggak kuat itu nah terus ya kalau hasil sudah keluar semua kedinginannya sudah semua yang itu hidung itu Mas Bobi saya kan enggak tahu waktu itu akan sering buntu AF satu bulan setengah saya itu meluarkan banyak kotoran dari hidung terus kering saya ambil itu langsung keluar darah kayak mimisan itu keluar darah keluar darah terus kenapa saya enggak bilang suami takut mas takut takut sampai banyak darah itu banyak darahnya gitu tapi hanya yang kiri mas oh hanya yang kiri yang sering buntu itu ya itu saya kan takut mau periksaan ke dokter iya aduh gimana gitu saya ya KF tiga bulan mungkin Mas Bobi saya lupa tapi saya sudah beli IHA itu waktu itu saya masih belum tanya senior saya cuma gabung di KF Seroja waktu itu oh 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 iya 4 bulan mungkin itu keluar darah itu keluar sering kayak gitu saya di hilang gitu tapi yang aneh lagi kayak kan kan biasanya kalau ada luka sampai kering kan sakit itu 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 gak sakit tapi ada yang kering gitu loh kayak ambil ada darah kental gitu iya iya keren iya 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 sejak itu masih sering buntu atau lama-lama berkurang itu mas Bobi saya sebelum keluar darah itu kan kadang buntu kadang enggak gitu iya tapi sering enggak terus setelah apa itu keluar darah itu tidak pernah sama sekali sampai sekarang uis keren itu keluar darah itu harus enggak tahu kenapa darah itu keluarnya kenapa gitu hanya hidung yang kiri gitu ini ini udah enggak mau pusing enggak mau penyakit daripada tahu enggak mau pusing enggak setres iya sering kram mas Budi tiap malam sering kram sayang sering kram enak-enak tidur itu sering kram terus sering batuk itu batuk tanpa sebab padahal saya enggak sakit batuk ngekel itu lho batuknya sampai saya terbangun sampai enggak bisa berhenti batuknya iya sampai enggak bisa berhenti saya sering seperti itu seperti orang keselak itu malam-malam iya 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 kayak orang tercedak itu terus sampai batuk-batuk iya sampai padahal saya waktu itu tidur gitu itu sering nah yang paling sering yang mau mendekati nemu KF bertemu KF itu sudah gini tidur miring itu enggak enak kayak enggak bisa nafas saya belum menemukan aku mau tidur gimana gitu karena enggak sakit gitu ya ya itu sudah keluhan saya banyak rombongan cuman kalau diragum loh penyakitnya enggak tahu enggak tahu sudah banyak Mas Bobi banyak sekali kayak apa ya saya gini kok penyakit rombongan kan gitu ya usia 45an itu sudah sudah nampak semua muncul satu-satu terus makin makin intens gitu ya makin intens terus saya merasakan enggak nyaman sekali sudah badan saya itu kayak ngereges gitu sudah terus suami waktu tahu Mbak Tuti apa ini enggak makan nasi kayak gitu enggak bertanya-tanya kan tadi enggak bilang itu gini Mas Bobi kebetulan suami waktu itu kan masih dinas kalau kan ngomong sama saya aku kok enggak pernah kelihatan kamu makan ya mulai curiga iya mulai curiga terus itu setelah KF satu bulan dia tahu saya enggak apa enggak makan nasi itu muring-muring iya warna-warna iya ngamuk Mas Bobi ini gimana gini-gini gini-gini ya mas Bobi iya sayang iya pacar enggak mau ngamuk gimana ngamuk saya habis gemuk terus jelek kayak orang diabetes ngamuk sungguh itu suami saya kan kayak layu gitu kan terus gimana Mbak Tuti ngadepinnya gimana ya saya gini sudah lah enggak usah kalau aku ini Kak apa intinya saya kan enggak ngomong Kak F dia enggak mungkin ngerti ya iya kalau dietku ini bahaya aku enggak mungkin teruskan yang merasakan terus aku gitu kamu enggak tahu kamu nanti kalau aku sakit kamu yang ngeroweng minta pijeti terus minta ini ini gitu saya setelah sekarang aku sehat kamu komplain lagi gitu ya dari itu bertengkar terus pertamanya waduh bertengkar terus soalnya kan nambah jelek mungkin ya nambah jelek nambah jelek terus ya terus enggak makan nasi pikiran suami saya itu ini gimana nanti kalau ke rumahnya orang nanti kalau kumpul pengajian gini-gini ya apa kan beda sendiri gitu loh terus terus yang dia takutkan suami saya itu takut ada apa-apa makanya mas karena saya itu takut ada apa-apa saya benar-benar takat protokol enggak pernah nyomot gitu loh sekaligus sekaligus mau buktiin dia Ibarazah kalau nah pada pada saat kapan suami baru bisa melihat yang sesungguhnya manfaatnya gitu ya setelah KF lama dia akhirnya mengerti kalau ternyata saya enggak ada apa-apa nah itu kapan itu itu setelah KF satu tahunan kayaknya setelah penampilan Mbak Duti juga jauh lebih oh ngomong gini pernah KF mungkin karena kita masih kelihatan jelek ya iya iya suami itu ngomong sampai kapan kamu enggak mau makan nasi waduh dia kayak ultimatum iya ya ini sampai aku di ajarku menjemput menjemput aku gitu saya suami itu sampai uh pokoknya sering bertengkar saya tuh sampai KF tiga bulan kalau enggak salah waktu itu saya kan sumpah kalau tukaran terus itu kayak mau sama apa dari KF tapi saya gini aku kalau off nanti aku sakit-sakit dan raki gimana udah narwis gitu saya isti jalanin aja lah akhirnya sekarang suami yang enggak pernah komplain sudah malah dia bu yuto itu pada saat satu tahun di atas satu tahun itu apa kalimat kalimat dari suami yang bikin Mbak Duti happy banget yang Mbak Duti akan mendukung kamu tambah cantik tambah gini emang dulu kayak apa gemuk malah dicarikan foto saya yang gemuk-gemuk di HP-nya dia gitu iya iya Mas Bopi jadi ketawain foto lama ya itu suami sampai seperti itu sekarang malah saya nyaman dengan KF nanti kalau malah dia kalau saya bertamu ke rumahnya saudara anak itu dia malah gini dia udah udah makan nasi kayak ada kebanggaan gitu keren ya sekarang malah dihukum gitu loh yalah udah udah jauh lebih kinclong kinclong lagian ya maaf ya kalau anu itu hubungan suami istri lebih anu gitu loh iya iya lebih lebih heboh heboh iya itu itu keren keren dan yang terutama yang dulu gejala-gejala itu sakit-sakit itu sudah gak pernah lagi suami juga gak perlu ngerokin lagi gak pernah gak pernah ngerokin saya lagi terus ya apa ya kalau kemana-mana simple ya gak pernah bingung cari makanan saya itu ya kemana-mana itu gak pernah cari yang aneh-aneh gitu terus pernah ngomong gini kamu gimana kalau ke rumahnya orang mertamu di rumahnya saudara terus sampai nginep gitu ya itu siapa yang aja suami ya suami itu gimana gimana yaudah aku beli apa lokasi naik gitu saya telur dia telur raksin aja gak usah ngerepotin orang gitu baru dia mantu-mantu bener juga ya gak usah ngerepotin terus sampai saya gini mas Bobby juga pernah WF kan sering WF juga ya sering lah terus ngomong saya ya gak apa-apa mamanya gak ada yang bisa dimakan disana sebetulnya bisa sih tapi kan kita gak mau ngerepotin kalau ikan-ikan tok kan gitu ya maksudnya sana kan tanggapan kalau gak ikan gak bisa makan gitu ya kf itu simple meskipun dok 1 2 kan bisa malah saya gini yaudah kalau gak nemu apa-apa aku water fasting aja 3 hari gitu ekstrim ya ekstrim ya saya sering WF dulu sekarang sejak ada covid itu takut malut katanya padai bener mengenali sinyal lapar jadi kalau lapar ya sudah maka ada masalah keren tapi ini makanya aku aku tahu nih ya sekarang baru baru aku paham makanya yang menarik ini kan ternyata bukan masalah di sakit kalau sakit aku bilang sih umum ya kan bahkan mungkin ya udah gak ada nama penyakitnya bahkan kalau dokter mau ponis ya paling ibu ini banyak mikir ini makanya kedinginan lah udah disakit lah segala macam tapi yang yang menarik disini adalah apa antara mbak tuti dengan suami ya itu yang tadi aku dapat wah keren ini waktunya yang aku maksud adalah sempat berantem dan itu membebani banget loh sempat muncul gejala lagi gak waktu berantem yang berantem itu karena saya merasakan nyaman meskipun berantem saya tetap pertahankan yang merasakan itu saya tapi sempat ada gejala muncul lagi atau ada yang bandel gak turun-turun gejalanya gak ada cuma yang agak baru muncul itu biduren mas oh biduren dulu waktu habis melahirkan anak saya yang kedua biduren sampai satu tahun setengah wih itu umur saya yang kecil itu muncul kemarin itu sudah datang semua yang sakit mulai dari pinggang dari pinggang depan sampai pinggang belakang itu sudah muncul tahu-tahu orang lemes itu kalau sudah itu datang orang lemes itu tapi nanti enak lagi mungkin hasil mungkin ya sudah semua kayaknya di grup memang sudah ngawatin sampai gejalanya udah diikutin gejala semua ini udah diabseni semua saya ada ini saya gak panik gitu gak gampang panik nah ini melung-melung juga takut takut sama suami takut disuruh berhenti kayaknya nanti bakal banyak yang akan nanya ke Mbak Tuti seputar tips dan trik menghadapi suami ya yang ya terus sekarang alam Milek saya kan gini suami pernah minum amunisi saya juga mas kan tadinya gemuk kan perutnya besar setelah dia sudah memasuki pensiun saya kan saya pakai VCO itu 8 bulanan lah saya pakai biar tak bantu gitu loh mas itu amunisi suami amunisi saya itu diminum sama suami saya itu mas VCO cukup apel, nah kok penyakitnya suami itu hilang loh mas itu kan sering sakit kakinya penyakit ya mungkin asam murat terus cerita juga suami cerita juga akhirnya ke ya bukan anu, saya kan yang tahu gitu loh ma ini minum gimana awalnya nanyanya begitu ya minum semua amunisi saya terus dia ngomong gini ma kalau makan ini kalau minum ini kok aku anu ya, kok enggak tahu lu gue, kok gara-gara ini lo iyo gitu saya ya terus kurus mas Bobi terus kurus wanita ya kurus takut saya loh kok saya kira kena diabetes ya nyata minum amunisinya KF itu gitu ya itu tapi saya senang olahraga lari itu mas oh oke oke senang olahraga ya saya kan ya senang olahraga cuma jalan pagi aja tiap pagi itu rutin memang saya lakukan sebelum KF dan sesudah KF tambah banter gitu loh tambah banter ya berarti suami juga sudah KF sekarang ini ya kalau suami belum mas belum oh belum enggak enggak mau memang karena enggak mau dirasa KF itu ekstrim tapi sudah enggak makan nasi masih makan nasi atau enggak masih makan cuma sedikit sedikit ya oh ya sudah lock up berarti ya kayaknya lock up sudah ya tetap cuma nasinya itu enggak boleh banyak-banyak sama saya memang dia ngomong iya ya badan kok rasanya enteng gitu jeez itu iya menurangi nasi iya iya apalagi kalau dibarengi puasa nah itu iya kan suami juga masih puasa kan puasa puasa nah itu romadon itu full enggak pernah itu nah itu maksudnya yang bukan romadon waktu hari-hari gini kan dia puasa oh enggak puasa saya aja saya aja oh gitu oh seneng kembes bagus keren lah udah dulu dibandingkan dulu suami kalau makan seperti apa kan Mbak Tuti juga paham iya saya tuh gini Mas Bobi kalau makan itu dulu tuh kayak gak ada kenal kata kenyang iya kenyang nanti suami oleh-oleh apa nasi goreng jam 11 malam udah makan gitu waduh iya bener ini makan dulu Mas Bobi seluar di muka iya gak gak tahu waktu juga waktu awal oh subuh iya itu gak tahu waktu bener ini suami bawa makanan ini ada tahu campur malam makan terus tidur gitu udah badannya gemuk ya makan ada jamnya gitu tapi sekarang sudah jauh lebih baik ya kan alhamdulillah ya kan terutama masing-masing Mbak Tuti sama suami juga udah berasa lebih sehat terlebih lagi juga apa ini ya harmonis hubungan suami istri juga jauh lebih ini wah itu itu luar biasa kalau bertengkar gitu aku dimusuhi dulu KF kan yang enak kamu sekarang disidir balik makanya aku jangan dilarang-larang KF ketawa ketawa ya namanya perjalanan pasti selalu begitu tetapi aku salut maksudnya salutnya gini ya memang tidak semua karena banyak juga yang aku yang jabrika aku itu mengeluh pasangan hidupnya tidak mendukung entah itu suami entah itu istri ya kan tidak mendukung jadi kadang-kadang ya memang pergumulan gitu nah jadi moga-moga sharing dari Mbak Tuti ini bisa jadi penyemangat bahwa sebenarnya bukan kita bukan kita tidak tidak mempertimbangkan perasaan pasangan kita gitu tapi kita justru sedang melakukan sesuatu demi masa depan ya demi kebaikan berdua gitu karena tadi kan sharingnya Mbak Tuti kan ya kasian juga suami setiap hari ngerokin kita kan gak enak sendiri gitu iya pas lagi pas lagi momennya pengen eh gak bisa ya kan karena Mbak Tutinya lagi lagi gak fit lagi gak ini kita sering menolak sering menolak iya soalnya badan gak enak terus mas iya paham paham banget udah kayak ya apa ya gitu dan kalaupun dipaksain juga gak ya gak berkesan lah ibaratnya ibaratnya iya jadi kayak ya jadi cuman rutinitas ya untuk apa tapi kan sekarang jauh lebih wah itu itu sudah suatu anugerah saya kan dulu kan sering kram juga makanya gak mau kalau melayani suami itu karena melayani sedikit sudah kram takut kram nanti saya kram sering kram saya gitu aku bayangin misalnya jadi jadi pihak laki-lakinya kan juga kalau sampai istri kram itu kan juga kasihan juga kasihan iya akhirnya berhenti iya berarti serba susah lah kalau udah gitu kalau sekarang dipikir lebih baik marah tiga bulan karena masalah gak makan nasi daripada berantem gara-gara urusan itu ya urusan itu kita gak mau melayani itu rame 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 sekali nah sekarang ngomong-ngomong suami sudah berarti sekarang kelingkungan juga pada heboh dong satu tahun di atas lihat perubahannya mbak tuti semua pada pada berduyut-duyut ingin tahu apa bu rahasianya tapi kalau tetangga itu sudah tahu mas Bobi tetangga sudah tahu saya berkaf ya ada yang yang ngomong ya pertamanya ya kayak ya apa ya memang jelek ya awalnya ya ya awalnya pasti dibully lah ya tapi gak berani ngomong di depan saya gak berani ngomong gitu loh ngapain dia diet aja anu bagus gak tahu bahaya banyak orang diet mati itu kan pakai obat aku kan enggak gitu saya aku kan hanya mengurangi apa ya maksudnya membatasi menahan nafsu saya gitu saya saya pernah menahan diri saya sendiri betul saya pakai badan saya sendiri saya gak pakai obat gitu saya kan banyak yang anu pakai obat langsingnya semua berpikiran saya kepingin langsing kalau sudah pingin langsing dulu saya sebelum kenal KF karena saya gak mau seperti itu kan banyak juga yang pakai obat obatan meninggal kan iya banyak 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 gak mau macam-macam kalau dulu beli anu itu beli merit itu dibuang kok sama suami itu dulu aku jangan gini-ginian gak boleh saya saya KKF pun suami ngomong aku gak pernah nyuruh kamu diet-dietan aku terima kamu apa adanya ciii terima kamu apa adanya saya yang gak bisa gitu soalnya kepinginnya tambah gemuk tambah sakit semua gitu iya memang suami gak pernah meskipun saya gemuk gak pernah nyuruh dia gini-gini gak pernah iya itu itu kelebihan suami Mbak Tuti luar biasa iya gak pernah gak pernah nyuruh saya yang kamu harus kecil kamu itu apa ya apa tambah gemuk gak pernah komplain masalah itu iya gak pernah cuman akhirnya badan saya sendiri yang komplain gitu karena sakit gitu nah terus yang tetangga itu sekarang ikmu terinspirasi dengan Mbak Tuti atau ya gak terlalu lah biasa gitu biasa aja malah gini biasa aja gini malah gini mas Bobi aduh kok kuat yoh gak makan barang ini itu gitu kepingin ya gitu mas Bobi gak biasa aja gitu tapi gak bisa aku kalau seperti itu ini sebenarnya aku pengen kalau bisa ngomong gitu sebenarnya loh ya jujur cuma karena takut gak kuat aja sama kayak Mbak Tuti dulu takut kalau dulu sebelum apa ya KFnya gak gak seberapa lama itu kan memang perubahannya itu jelek dulu ya mas Bobi iya isu kayak orang layu itu iya ya itu itu sampai memang itu progresnya jadi sama kayak kapan itu ada yang posting di Facebook kan aku bilang ada yang kenapa mesti jelek duluan aku kasih analogi analogi ulat jadi kepupu-kupu kan ya kan sebelum jadi kupu-kupu ya ulat itu jadi kepompong dulu kepompong sama ulat lebih bagus mana bentuknya lebih bagus ulat masih bisa dilihat kalau kepompong jelek banget jelek iya iya mas Bobi bener harus dijalanin dulu nanti dari kepompong itu baru keluar orang-orang kan kadang gak mau ngeliat kepompong ya pengennya dari kupu-kupu langsung sulap jadi kupu-kupu siap beda-beda orang itu pemahamannya apa pemahamannya itu dikiranya ikut KF itu gampang kayak membalik telapak tangan moro-moro iso api kan gitu padahal dibalik itu perjuangannya luar biasa nah itu nah itu yang menjadikan perjalanan berkaif tiap-tiap warrior itu unik disitu ya kan jadi kayak cerita Mbak Tuti hari ini bukan sakit yang berat bukan sakit yang relatif berat ya bukan yang namanya serem-serem atau keren-keren ya kan tapi cukup mengganggu ya kan berasa banget bahkan sudah mempengaruhi apa ini harmonisnya suami-istri ya kan nah sempat juga ngalamin berantem karena dio-dio soal-soal gak boleh gak boleh diet-dietan itu gak boleh diet-dietan tapi gak perlu diceritain berantemnya itu itu rana-raba ya jelas ya jelas sudah bahasa Jawanya muring-muring banget muring-muring banget bapaknya itu ya baru itu kayak panas itu sudah rumah itu panas itu apa ya berhenti-berhenti-berhenti tapi saya gak mau karena saya kan yang merasakan nyaman tapi andai kan nanti ada orang atau warrior gitu newbie lah yang mungkin punya masalah sama ya kan nanti misalnya pengen pengen ngobrol secara Pak Sutri misalnya kayaknya kayaknya kalau suami Mbak Tutri bisa ngomong udahlah percaya sama istri wah itu keren bener itu ya bener ini waktu kalau istri sudah semakin kinclong dan sehat ya untuk keuntungan suami juga bukan untuk keluar iya iya malah ketemu sama temennya SMP suami saya saya kan ikut waktu itu waktu itu saya sudah KF satu tahun lebih mungkin iya waktu pernah ketemu sama saya pernah reuni juga kan dua kali reuni kan Agus kan SMP-nya suami iya kawin lagi gitu mirah nikah lagi gitu iya beneran ini bener ini bener ini mirah nikah lagi karena kan kecil daripada menurut-menurut iya gitu aduh senyum-senyum berdua senyum-senyum terakhir iya bener ini waktu saya kan suami sudah pensiun dua tahun saya ketemu sama temen-temen waktu suami masih dinas iya disitu main itu ada yang gak nyapa sama saya lho ada yang gak nyapa saya duluan yang nyapa samain lalita sama saya tapi dari suara akhirnya Agus kok mali kok yuk arek remaja gitu kayak anak ABG katanya waduh gitu saya demak itu yang terlihat di foto devorevonya jauh lho jauh jauh yang tau pasti babi babi Siti tau saya gemuknya tau prosesnya proses gelaknya tau babi kan saya sering ke rumahnya babi dulu wah gitu ya berarti babi Siti sedikit lebih tau ini ya berantem-berantemnya sedikit tau juga tau tau saya kumpulin kamu saya cerita sama babi bener ini keren tau Siti tau mas Siti aku justru bersyukur Mbak Tuti ada ada mas Siti di kota yang sama jadi bisa curhat itu penting itu penting itu penting saya ngomong sama babi gimana ya babi suami itu sering bertengkar sama saya gara-gara ya pelan-pelan jangan usah ikut emosi gitu jangan suruh berhenti terus ini gimana kalau kalau juga itu kan mempengaruhi gula darah juga mas Bobi iya iya betul berhenti-berhenti terus itu kan gak kenal nah ini aku bilang perjuangan setiap warrior itu loh kayak Mbak Tuti gini orang mungkin cuma lihat dari sisi penyakit oh penyakitnya gak seberapa nah tapi memang titik-titik beratnya itu titik garis bawahnya itu ada di ini loh bagaimana komunikasi dengan suami istri ya kan bukan berarti sekarang sih udah-udah enak udah senyum-senyum udah saling mendukung lah dulu ya di awal-awal iya iya awal-awal bingung saya bingung kebayang kalau itu kebayang kalau itu sendirian terus gak ada Mas Sidik lebih stress bingung saya nah itu waktu KF apa baca HP kan baca apa testimoninya orang-orang kerjuannya saya mentelengin HP terus waktu itu itu mentelengin HP takutnya apa ya ada yang saya itu salah bagaimana gitu pokoknya ya hari itu di depan HP gak chat kemana-mana sudah hanya di grup KF aja saya mentelengin di situ di situ kan takut ya Mas Bobby karena suami sudah saya jangan sampai ada apa-apa iya ya bagaimanapun setiap manusia juga butuh kepastian tapi kepastian itu memang harus dicari gitu loh ya harus dicari harus dicari kemudian tapi keputusannya tetap ada di masing-masing ya itu meskipun suami marah sampai kayak gitu saya tetap bertahan sama KF karena yang merasakan badan itu enak kan saya sendiri Mas Bobby nah itu bukan disuruh Mbak Fesidik bukan disuruh Mas Timo saya memang bertahan memang Mas Bobby bukan bukan hilang semua terus pernah ada benjolan ya disini saya gak tahu tapi gak sakit enak sakit tapi setelah KF tak gini-ginikan kok hilang sampai sekarang gak ada tapi gak sakit cuma dia kayak pindaan apa goyang gitu loh goyang kayak kayak anda ini ya goyang aja gitu ya tapi sekarang kok gak ada hilang lagi hilang ya sudah aduh keren banget ini ceritanya luar biasa moga-moga tetap lageng ini sudah mau 5 tahun walaupun sebenarnya belum sampai ke up and down tapi tadi sudah beberapa sudah beberapa terucap ya kan sempat juga karena sempat WF ya sekarang udah gak berani lagi karena takut malnut ya karena banyak itu ya banyak ada pandemi semenjak pandemi saya gak pernah iya iya gak apa-apa tapi memang harus kenali sinyal perkenali badan sendiri kalau dulu ada satu narsum itu Mbak Erdiana kalau gak salah beliau bilang harus kenali badan kita sendiri gitu loh ya jadi bukan bukan 5 pilar itu dilihatnya sebagai daftar absensi bukan harus kenali badan kita sendiri harus kenali gitu aduh thank you Mbak Tuti untuk sharingnya aduh jadi kepengen ke provoligo ya ke provoligo main ke rumah kayaknya nanti bisa ngobrol akrab sama suami siap siap moga 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 sikon mengizinkan pandemi segera berlalu makasih loh Mbak Tuti ya oke teman-teman itu juga perjalanan warrior Mbak Tuti dari provoligo ya sepele mungkin terlihat di teman-teman tapi simak kenali bahwa semangatnya kemudian konsistensinya perjuangannya itu tidak pernah berhenti ya bahkan apa ini reaksi reaksi yang dari pasangan hidup juga membuat galau tapi bukan berarti kesehatan tidak bisa tidak bisa diperjuangkan tetap keputusan itu ada di tangan masing-masing ya KF hanyalah sebagai ikhtiar ya semua imu semua pengetahuan semua referensi literasi itu ada semua tinggal Anda yakin atau tidak keputusan kembali di Anda oke itu sampai jumpa dan tetap stay tune di channel ini dadah sampai jumpa Terima kasih.